Kami lanjutkan ke informasi lainnya, menjelang pergantian tahun wisatawan domestik memadati pelabuhan penyeberangan Ulelew, Banda Aceh. Jumlah penumpang meningkat dua kali lipat dari hari biasanya dengan perkiraan jumlah wisatawan yang akan menyeberang Pulau Weh Sabang akan terus bertambah hingga tahun baru nanti. Penumpang kapal penyeberangan ke Pulau Weh, Kota Sabang, baik menggunakan kapal feri dan kapal cepat di pelabuhan Ulelew, Banda Aceh mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penumpang tersebut didominasi oleh wisatawan domestik yang hendak berlibur ke Sabang. Peningkatan penumpang itu sudah mulai terasa sejak beberapa minggu terakhir. Penanggung jawab fasilitas pelabuhan Ulelew, Banda Aceh, Ismail memprediksi peningkatan jumlah yang akan terus bergulir hingga akhir tahun oleh karena dibayangi dari masifnya pergerakan penumpang yang terjadi sejak minggu pertama hingga minggu keempat di bulan Desember. Sementara itu pihak pelabuhan juga belum berencana untuk menambah jadwal penyeberangan. Hal ini karena pelabuhan masih mampu mengakomodasi jumlah penumpang yang akan berangkat ke Sabang. Pihak pelabuhan justru menambah waktu penyeberangan hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat bila kondisi ramai. Khusus di bulan Desember itu setiap minggu selalu ada peningkatan di jumlah penumpang. Di minggu pertama hari satu minggu itu sekitar 800, minggu kedua 1.300, minggu ketiga 2.100, dan minggu keempatan kita 2.300. Jadi setiap minggu selalu naik. Apakah minggu depan nanti terakhir ada kenaikan, kami estimasi itu akan ada peningkatan. Meski kota Sabang kini merupakan zona rendah penyebaran COVID-19, namun pemerintah kota Sabang tetap mengimbau wisatawan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, serta menunjukkan bukti vaksinasi kepada petugas pelabuhan. Hal ini guna menghindari penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!